Hai ini jamurnya ini hai hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat amin inspirasi selamat menunjukkan imbana puasa bagi yang menjalankan teman-teman semuanya membuat pupuk organik cair bisa kita lakukan dengan berbagai macam bahan tentunya dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah ataupun bahan-bahan sisa dapur yang mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi bisa kita manfaatkan untuk membuat mol ataupun pupuk organik cair penyubur tanaman selain sisa-sisa sambah dapur kita juga bisa memanfaatkan nasi basi untuk membuat mol mol sendiri adalah mikroorganisme lokal yang merupakan sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai starter dalam pengorehan fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair salah satu bahan baku untuk membuat mol sendiri yang bisa kita manfaatkan adalah nasi basi nah ini saya telah menyediakan nasi basi dan ini yang di tempat kecil adalah nasi yang belum basi jadi ini kedua bahan ini adalah sama-sama nasi dan ini akan kami buat yang pertama untuk mol dan yang kedua untuk insektisida organik apalagi di bulan puasa terkadang nasi itu tidak habis jadi ada nasi sisa ya dan bisa kita manfaatkan untuk membuat mol dan sekarang yang pertama saya akan membuat insektisida organik dari nasi ini kurang lebih nasinya sekian ya tidak perlu terlalu banyak karena saya hanya akan membuat 1 liter saja jadi nasi yang masih bagus ini akan saya rendam dalam air 1 liter kurang lebih itu x 24 jam seperti ini ya kira-kira menggunakan wadah yang tertutup nah ini adalah rendaman air nasi yang sudah kami biarkan 1 malam atau 1 x 24 jam kalau tidak ya sebelum kita gunakan kita sering dulu setelah itu jika terlalu pekat bisa kita tambahkan air tapi jika sudah cukup itu bisa langsung kita semprotkan pada tanaman untuk mengatasi hama kutu kebul agar lebih ampuh kita bisa tambahkan dengan sabun cair saya menggunakan sabun cuci piring sedikit saja kita campurkan kita aduk semuanya baru kita semprotkan pada tanaman yang terserang kutu putih atau kutu kebul selamat menikmati 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 Nah ini bisa kita gunakan untuk membuat mol, tapi selain itu saya juga membuat nasi, saya biarkan nasinya secara terbuka seperti ini, satu piring nasi basi, saya biarkan secara terbuka, tapi tetap di tempat yang tertutup, tidak terkena sinar matahari langsung, dan saya biarkan selama satu minggu. Dan akhirnya juga tumbuh jamur seperti ini, jadi jamurnya semuanya merata, kekuning-kuningan, agak orange seperti ini, dan saya akan membuat molnya. Kita masukkan nasi basinya yang sudah berjamur ke dalam satu liter air. Kemudian saya tambahkan gula 1 sdm. Kita aduk semuanya sampai merata, kita tutup rapat, kita simpan di tempat yang teduh, kurang lebih 1-2 minggu. Kita fermentasi. Sampai jumpa. Kita masukkan nasi basinya yang sudah berjamur ke dalam satu liter air. dari nasi basi yang telah berjemur yang telah kita fermentasi selama dua minggu hasilnya seperti ini ya baunya agak beraroma tape jadi tidak bau busuk ya seperti itu nah ini siap kita aplikasikan mol dari nasi basi ini bisa kita aplikasikan untuk penyumbur tanaman dengan disiram pada tanaman ataupun dikocorkan bisa juga disepray bisa juga kita manfaatkan untuk dekomposer pembuatan kompos untuk pengocoran saya akan mengambil dosis 1 liter akan saya beri kurang lebih 30-50 cc mol nasi basi ini dan bisa kita siramkan pada semua jenis tanaman baik tanaman hias tanaman bunga-bungaan sayur-sayuran ataupun tanaman buah untuk penyemprotan kita bisa menggunakan dosis setengahnya dari dosis pengocoran selain itu kita bisa juga menggunakan mol nasi basi ini untuk dekomposer pembuatan kompos ya manfaat mol nasi basi ini yang pertama untuk memperbaiki sifat fisik atau kimia dan biologis pada tanah kedua menyiapkan tanaman meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi yang ketiga menambah unsur hara pada tanah yang keempat mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau kotoran lewan nah jadi teman-teman itu tadi cara kami memanfaatkan nasi basi untuk pembuatan mol yang bermanfaat sekali untuk meningkatkan produksi tanaman dan juga menambah kesuburan tanah bagi teman-teman yang memiliki nasi distribasi jangan dibuang bisa langsung teman-teman buat untuk pupuk tanaman semoga sajian tadi bermanfaat kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan dihatikan sekalian terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa dalam lindungannya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati